Kalau berkaca ke setboard kemarin ini, Bang Enda, itu modusnya seperti apa tuh, Bang Enda? Si judul ini bisa masuk atau mungkin operator bisa masuk dan bisa nge-grab para korbannya begitu? Sama aja, sebenarnya dengan berbagai cara ya, judi online ini pertama, tentunya judi online tidak bisa menggunakan platform beriklan yang resmi. Jadi kalau sekarang kita bisa beriklan lewat platform, bisa lewat platformnya Meta, di Instagram bisa beriklan, di Facebook bisa beriklan, lewat platformnya Google, di Google bisa beriklan. Di online nggak bisa beriklan di situ, karena itu adalah, karena peraturannya melarang itu, mereka memeriksa siapa saja yang beriklan. Akhirnya mereka beriklan lewat KOL, lewat Selegram, sempat jadi kasus juga, walaupun disebut sebagai game dan lain sebagainya, itu sudah mulai, para selebriti sudah mulai paham dan takut bahwa kemudian kalau itu mereka ikut mempromosikan, jadinya malah kena kasus hukum gitu, tapi lalu mencari cara-cara lain. Nah, salah satunya lewat SatBor ini kan, modusnya adalah mereka memberikan, menyawer gitu, tapi lalu nanti sama para penerima seawernya disebut, oh, terima kasih akun ini misalnya, terima kasih akun ini, karena yang menyawernya adalah akun video online, ya dia menyebutkan, terima kasih akun video online, bukan video online, akun misalnya gacor 88 apa, nah jadinya itu kembali salah satu bentuk promosi lagi gitu, jadi semua jenis atau modus promosi yang bisa dilakukan, yang kemudian tidak melibatkan jalur resmi, bisa dilakukan, ya akan dilakukan oleh para pembuat, apa namanya, situs-situs judona.